8 botol dan masing-masing ada ukurannya jadi kita misalnya mau nyimpen 100 mili atau 50 mili Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku Buat teman-teman yang udah gabung di channel youtube aku makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel youtube aku perkenalkan nama aku Ida dan selamat datang di channel youtube aku Oke langsung aja jadi di video hari ini aku mau sharing tentang persiapan untuk mengasihi atau memberikan asih kepada bayi kita setelah lahir nanti Karena kebetulan aku memang bekerja jadi harus bener-bener prepare gitu ya Maksudnya sebelum aku ngasih asih ke bayi itu persiapannya apa aja Karena kalau kita sambil bekerja jadi kan kita gak selalu on gitu gak always memberikan asih langsung Jadi kita harus kayak stok asih kemudian pumping asih di waktu kerja misalkan pumping asih di waktu kerja kemudian setelah pulang kerja dan yang lain-lain Makanya butuh banget persiapan buat ibu-ibu yang bekerja sambil mengasihi gitu Dan disini aku mau sharing tentang alat-alat dan persiapan apa aja yang sudah aku persiapkan untuk kebutuhan mengasihi nanti Buat teman-teman yang pengen tau infonya stay tune terus di video aku Oke yang pertama yang aku siapin untuk kebutuhan nanti yaitu adalah pumping Nah ini dia jadi aku menggunakan pumping merek Real Bubi Jadi ini adalah pumping electric Jadi itu electric breeze pump Jadi itu aku beli yang electric kenapa alasannya Karena setelah aku lihat reviewnya dari beberapa temen aku kayak nanya-nanya Mending beli yang electric atau yang manual gitu Dan beberapa temen aku lebih merekomendasikan yang electric gitu Apalagi kita kan butuh yang cepat kemudian butuh yang gak terlalu lelah gitu Katanya kalau misalkan pakai yang pumping manual itu kita kayak mempas sendiri gitu kan Kalau misalkan pakai yang electric itu kita bisa lebih menghemat tenaga lah ya istilahnya Karena memang kita udah ada alatnya Nah ini adalah kemasannya Kemasannya kayak gini Cuma aku gak buka disini nanti aku bakalan bikin channel khusus buat review Real Bubi ini Karena dalamnya ada beberapa part gitu ya Misalnya ada botolnya kemudian ada konektornya ada yang lain-lain gitu Nanti makanya buat temen-temen yang pengen tau nanti aku bakalan bikin videonya Buat review Real Bubi ini Cuma yang mau aku liatin Jadi ini satu box ini dia udah double electric brake pump Jadi itu udah ada dua tapi kalau misalkan untuk pemakaian kita bisa pakai satu atau bisa pakai langsung dua Jadi misalnya kita mau langsung dua-duanya pompa itu gak masalah ya Kalau misalkan mau satu itu gak apa-apa gitu Jadi kita dikasih dua konektor ada yang single kemudian ada yang tiga sambungan gitu Terus ini juga udah BPA, BPA free, BPA free, kemudian udah food grade juga Kemudian dari satu box ini udah dikasih botolnya dua Gitu, ini dia Ini untuk pumpingnya aku pakai merek yang Real Bubi Untuk harganya dan tokonya nanti aku bakalan simpen di description box Terus yang kedua Karena aku butuh tempat untuk menyimpan asih Makanya aku beli brismeal bag Jadi itu kayak semacam plastik yang digunakan untuk menyimpan asih Jadi rencananya aku tuh pakai dua Ya dua sim Apa penyimpanannya itu pakai dua Ada yang pakai botol kemudian ada yang pakai plastik Nah yang pakai plastik ini Aku pakai cuman misalkan kayak urgent gitu Kalau misalkan darurat karena botol habis atau botol belum di steril Makanya aku persiapan buat brismeal bag ini Ini tuh bentuknya kayak plastik gitu Bentuknya kayak plastik dan ada zipper di pinggirnya Terus kemasannya tuh kayak gini Nah aku pilih yang warna biru Terus apa ya Ukurannya beli yang 100 mili Gak usah yang gede-gede Aku beli yang 100 mili aja Dan isinya ada 100 Udah banyak banget ya Kemudian dia udah BPA free juga Kita kan memang mencari yang aman ya Maksudnya apalagi untuk bayi harus bener-bener yang safety Ini udah BPA free Kemudian healthy clean Dan Kemudian ada Apa namanya Di bagnya itu Ada ukuran kayak milinya gitu Kemudian ada Namanya juga misalnya ada nama dan tanggal Soalnya kan kalau misalkan asih Itu kita gak boleh disimpan terlalu lama Jadi kita bener-bener harus kasih tanggal gitu loh Jadi misalnya kita pumping hari apa Tanggal berapa Kemudian disimpan berdasarkan urutan tanggalnya Jadi biar memudahkan kita Misalkan asih yang baru yang mana Asih yang udah lama yang mana gitu Jadi kita pilih sesuai dengan tanggal yang deket gitu ya Maksudnya yang udah Kita dahulukan yang memang udah agak lama gitu Kita buka dalamnya Nah jadi Dalemnya itu kayak gini Untuk Apa namanya Brist meal bagsnya Aku buka satu dulu ya Contohin satu Nah ini Ini bentuknya Jadi itu kayak plastik Yang ada zippernya biasa Jadi disini nanti kita buka Kalau misalkan kita mau masukin asih Kita buka dari atasnya Kemudian yang paling penting tuh Ada date-nya Jadi itu kita harus tahu Tanggalnya Kapan kita pumping Kita kasih tanggal disini Jadi jangan sampai Cuman asal masukin Masukin aja Jadi kita gak tahu gitu Kapan tanggal pumpingnya Kemudian Kita juga gak tahu tanggal Dia udah di kulkas itu berapa lama gitu Misalnya si asihnya udah Di kulkas berapa lama gitu Soalnya kan kita gak boleh Terlalu lama juga Nyimpan asih di kulkas Karena itu gak baik ya Takutnya Ada kontaminasi silang Di dalam kulkas Karena kan Apalagi kalau misalkan Di kulkasnya itu Gak cuman asih doang Misalkan kalian Ada yang naruh sayur Kemudian ada yang naruh Makanan lain Apa namanya Tahu, tempe, dan lain-lain Takutnya terjadi kontaminasi silang Antara susu dan makanan Yang ada di dalam kulkas Jadi kita gak boleh Nyimpan asih terlalu lama Di dalam kulkas Terus next Ini aku beli sikat botol Ini sikat botolnya tuh Udah two in one gitu Jadi yang ini buat botolnya Kemudian yang ini Kayak buat dotnya Karena kan kalau misalkan Pakai yang ini Gak mungkin ya Karena dot kan Agak kecil Jadi harus bener-bener Pakai sikat yang kecil juga Mereknya aku pakai Little Baby Sebenernya sih Banyak merek-merek yang lain Yang lebih murah juga Kemudian Yang ada Five in one gitu Yang pemakaiannya Ada lima gitu Cuman aku kayaknya Gak terlalu membutuhkan Yang banyak-banyak gitu Sikat yang terlalu banyak Jadi aku cuman butuh Dua doang Buat botol Dan juga buat Dotnya gitu Gak usah Five in one Sesuai kebutuhan aja sih ya Sebenernya Dan tergantung selera juga Kalau aku memang Lebih suka yang simpel Kalau Little Baby ini Dia menyediakan Sikat botol Dan sikat Buat bayinya Cukup dua aja Yang penting kita Bisa mengaplikasikannya Supaya tidak ribet gitu Kemudian Yang paling penting Juga udah BPA free Jadi itu memang Udah terstandarisasi Gitu ya Udah SNI juga Ini Untuk Sikat botolnya Dan yang keempat Aku beli botol Jadi memang Yang ini aku udah prepare Dari Lama Jadi itu botolnya itu Diperlukan banget Buat AC Karena memang aku Target utamanya Pempat AC itu Di botol Kecuali Kalau misalkan udah Nggak ada Botol Baru aku pindah Ke Yang plastik tadi Nah Yang ini adalah Botol Tempat AC Jadi aku beli Dua Jadi takutnya Botolnya abis Atau botolnya Belum disterilkan Makanya aku Persiapan Pake Yang plastik tadi Yang ada Zivernya Ini adalah Botol penyimpan AC Aku pake Merak Bosi Bosi Sebenernya sih Banyak banget Botol-botol yang Seperti ini Yang lebih mulai Juga banyak Cuman aku kayak Ngincernya itu Takutnya kan Nggak BPA free Juga Kalau ini Udah BPA free Kemudian Udah food grade Juga Dan Pharmaceutical grade Jadi memang Udah terstandarisasi Harganya Nanti aku Bakalan tau Di description box Terus Yang paling penting Dari si Apa namanya Dari si botol ini Dia juga ada Ukuran milinya Juga Cuman kalau tanggal Sih nggak ada ya Nanti kita Bisa beli label sendiri Jadi sih Kita Tau juga gitu Misalnya ini Ukurannya berapa mili Nah Aku mau buka Dalemnya Kayak gimana Aku mau buka Satu aja Jadi Jadi sebenernya Ini tuh ada Delapan Ada delapan botol Dan masing-masing Ada Ukurannya Jadi Kita misalnya Mau nyimpen 100 mili Atau 50 mili Ada ukurannya Di sini Kalau misalkan Deteknya itu Nggak ada Jadi kita Harus pake label sendiri Nah yang paling penting Sebelum kita Masukin asik Kesini Itu harus Udah disterilisasi Ya botolnya Jadi Jangan sampai Cuman dicuci doang Karena Kita nggak tau ya Itu udah bersih Atau belum Apalagi kan Buat bayi harus Bener-bener Safety banget Jadi harus disterilisasi Terlebih dahulu Entah itu Mau pake alat Yang langsung Sterilisasi Alat yang memang Udah Alatnya itu Yang botolnya Langsung dimasukin Kemudian setelah dicuci itu Dimasukin ke alat steril Atau misalkan Mau direbus Dan lain-lain Itu terserah Tergantung selera Masing-masing Yang penting Harus steril Oke Dan yang selanjutnya Aku mau review Tas Yang buat nanti Aku bawa Ini aku beli Tasnya Yang kayak gini Aku beli tasnya Yang tuturuk Gendong gitu Jadi alasan aku Kenapa aku gak beli Yang kayak snobby Yang diteng-teng Yang diseling gitu Karena kan aku Butuh tas ini Buat kerja Kerja kan aku Butuh pumping Maksudnya aku harus Masukin alat Buat pumping Kemudian Aku masukin Botol buat asih Kemudian juga Aku harus butuh Tempat yang khusus Maksudnya tuh Tas yang bahannya khusus Untuk penyimpanan asih Kan asih harus Dalam keadaan dingin gitu ya Sampai aku bawa ke rumah Makanya aku Prepare Tas yang kayak gini Soalnya kan aku juga Gak mungkin ya Maksudnya Pake snobby gitu Pake snobby Kemudian ke kantor Bawa tas yang seperti itu Aku kan juga Bawa alat-alat Punya aku Untuk bekerja Jadi kayaknya Agak Terlalu rempong gitu ya Bawa beberapa tas Untuk Pergi bekerja gitu Makanya aku prepare Tas yang seperti ini Ini mereknya Tuturu Jadi tas ini Emang didesain Untuk baby Gitu ya Jadi Ada skat-skat Yang memang Dihususkan Untuk peralatan Bayi Yang mau traveling Gitu Jadi Pemakaiannya Bisa diteng-teng Seperti ini Kalau misalkan Pemakaiannya mau Seperti ini Dan bisa juga Digendong Jadi emang ada Dua cara Bisa ditenteng Dan bisa digendong Kemudian Selain Buat bekerja Tas ini juga Bisa digunakan Untuk persiapan Kita lahiran Misalnya Sebelum ke Persiapan itu Kita kan bawa Alat-alat nih Misalnya Alat untuk bayi Kemudian alat untuk ibu Persiapan yang seperti itu Dan juga Buat traveling Juga kan bisa dibawa Seperti ini Udah benar-benar Praktis banget Jadi gak Gak usah banyak tas Yang memang Gak Dibutuhin gitu Yang satu aja Yang ini udah benar Tiga Tiga kali pemakaian Tiga kali pemakaian Udah bisa digunakan Untuk persiapan Melahirkan Kalau misalkan kita Pergi ke rumah sakit Ataupun ke Puskesmas Dan juga Bisa untuk bekerja Dan yang ketiga Bisa untuk traveling Terus sebenarnya Warnanya itu banyak Ada warna abu Pokoknya ada Varian warna yang banyak Ada navy Dan ada maroon Kalau gak salah Cuma aku lebih prepare Ke abu Supaya warnanya Lebih netral Bisa dibawa Bapaknya Bisa dibawa Ibunya Jadi kita gak Terlalu rempong Untuk mempermasalahkan Warna ya Terus Disini aku mau Reviewin Dalemnya Yang tadi aku bilang Aku membutuhkan Tempat untuk Asi Karena Asi harus dalam Keadaan dingin ya Di depannya ini Nah Di depan ini Udah didesain Untuk tempat Asi Jadi ini bahannya Bahan kayak Cover Untuk Asi Untuk Bahan yang dingin ya Ini Disini kita masukin Asinya Kemudian Ini juga Covernya gak bakalan Rembes Soalnya ini didesain Buat yang basah-basah Nanti aku tinggal Beli ice bagnya Jadi itu ada Ice yang coklat Eh yang coklat Ice yang kotak Kecil gitu Nanti kita masukin Disini Makanya Suhunya bisa Stabil sampai Aku ke rumah Dari kantor Ke rumah gitu Nah Kayak gini Ini cukup Untuk tiga Ataupun Lebih juga sih Sebenarnya bisa Kalau misalkan Pakai Plastik bag Yang tadi ya Nah Itu Tampilan depan Kemudian Di pinggir sini Kalau misalkan Kalian mau traveling Mau bawa termos Dan lain-lain Bisa masukin ke sini Ini cukup dalam Jadi muat Untuk termos Kemudian Di sisi sebelah Sininya juga ada Spacenya benar-benar Gede Mau bawa termos Gede juga Gak masalah Kalau gak berat Kemudian Lubang yang utama Yang ini Nah yang paling enak itu Tasnya Di pinggiran sini tuh Kayak ada kawat Gede gitu loh Kawat gede Buat ngebuka tas Jadi kita gak usah Ribet-ribet Kayak Misalnya Buka slating sana-sini Ini udah longgar Dan di dalamnya Itu ada Skat-skat lagi loh Ini skat Ini skat Ini juga ada Skat slating Dan disini juga ada Skat lagi Pake karet Kayak gitu Jadi bener-bener Didesain untuk Peralatan baby Yang mau traveling Dan yang paling spesial Dari tas ini Kalau misalkan Kita mau ngambil Barang-barang yang Urgent Yang ada di tas Kita bisa buka Ini kan Nih ini tampilan depan Ini tampilan belakang Kita bisa buka Dari sini Nah Ini adalah Slating yang nyambung Langsung ke Ke bawah banget gitu Jadi tuh Kedalam tas banget Yang paling bawah Jadi kalau misalkan Kalian nyimpen Pampers Ataupun apa Yang sifatnya Urgent Bisa buka dari belakang Bisa langsung ambil Jadi lebih memudahkan Kita gitu Nah Itu review Tas yang aku beli Buat teman-teman Siapa tahu Membantu ya Jadi siapa tahu Juga bisa Membantu Buat Oh iya Bener ya Tas yang lebih simple Itu yang kayak gitu O get Us 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 Us